Pemirsa tim gabungan Kementerian Hukum dan HAM Bali bersama aparat kepolisian serta TNI melakukan pemeriksaan ke kamar-kamar penghuni lapas kelas 2A kerobokan Badung-Bali Rabu Malam. Hasilnya sangat mengejutkan. Tiga paket sambu-sambu seberat 0,3 gram, puluhan senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya berhasil ditemukan dan langsung diamankan. Tiba di lapas kelas 2A kerobokan Badung-Bali, tim gabungan Kementerian Hukum, aparat kepolisian dan TNI langsung men-sweeping kamar-kamar yang dihuni oleh para narapidana yang berada di kelas 2A. Satu persatu kamar beserta isinya diperiksa termasuk penghuni lapas. Hasilnya petugas menemukan tiga paket sabu-sabu milik penghuni bernama Roki. Selain itu, puluhan sajam dan benda berbahaya lainnya juga berhasil ditemukan. Barang-barang tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Nyoman Putra Surya menjelaskan, pemilik sabu-sabu akan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Ini baru-baru ketemu. Hasilnya bagaimana, dari mana masuk, bagaimana masuk, dari mana dapatnya, nanti akan dilihat. Setelah dipereksa oleh pihak kepolisian nanti. Ya, akan langsung dibawa oleh kepolisian, kemudian akan ditindaklanjuti. Sementara itu, Kalapas Gerobogan Selamat Triraharja mengatakan, para penghuni lapas yang ketahuan melanggar akan ditindak tegas dan apabila melanggar tindakan pidana akan diserahkan ke pihak kepolisian. Yang jelas semuanya kan ada aturan. Kalau tong itu nanti terkait dengan, katakanlah narkoba, tentunya ada ahlinya. Dari ini ada apabila kepolisian, pasti akan diterserahkan. Rencananya sweeping ini akan terus dilakukan, tidak hanya digerobogan, namun lapas-lapas lainnya juga akan menjadi sasaran berikutnya. Hal ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak tindak kriminal maupun peredaran narkoba di dalam lapas. Muhammad Muhyiddin, MNC Media, Badung, Bali. MNC Media, Badung, Bali.